Intro Halo traders, jumpa kembali dengan Jules Allens dalam VB's Morning Call. Di akhir perdagangan pekan lalu, bursa saham Amerika Serikat mencetak kerugian mingguan terbesar sepanjang tahun 2014, khususnya untuk S&P 500 dan Dow Jones. Pelemahan indeks pada akhir pekan lalu disebabkan kekhawatiran investor akan jatuhnya harga minyak mentah. Pasalnya, awalnya para investor memperkirakan pelemahan harga minyak mentah itu menguntungkan akan ekonomi Amerika Serikat. Namun, jatuhnya harga minyak mentah itu menjelokkan akan perekonomian Rusia dan sangat mengganggu akan perekonomian di kawasan Eropa. Sedangkan Eropa sendiri merupakan mitra dagang daripada Amerika. Sehingga para investor khawatir akan kondisi jatuhnya harga minyak mentah ini. Pada akhir pekan lalu, terpantau indeks Dow Jones anjlok 1,79% yang secara mingguan jatuh ke 3,8% dan pelemahan tersebut disebabkan oleh anjloknya saham-saham blue chip pada akhir perdagangan pekan lalu pasca jatuhnya harga minyak mentah. Sedangkan S&P 500 itu jatuh 1,6% dan secara mingguan anjlok 3,5% yang disebabkan oleh anjloknya saham-saham tambang pada akhir pekan lalu. Demikian juga dengan indeks Nasdaq yang turun 1,1% dan secara mingguan indeks ini anjlok 2,7%. Untuk perdagangan bursa saham-saham juga dibuka alami pelemahan oleh arus pelemahan daripada Wall Street air pekan lalu dan membuat indeks Nikke pada pagi hari ini anjlok 1,9% dan pelemahan ini juga disebabkan oleh turunnya indeks produsen besar di Jepang untuk perusahaan manufaktur yaitu indeks Tankan Manufacturing itu jatuh ke posisi 12, indeks poin. Dan bursa saham Australia S&P 200 juga turun 1,3% yang dipimpin oleh pelemahan saham-saham tambang pasca jatuhnya harga minyak mentah. Dan indeks Kospi jatuh 2%. Pelemahan ini disebabkan oleh anjloknya saham blue chip seperti saham Samsung Electronics yang jatuh hingga 1,3%. Jatuhnya harga minyak mentah air pekan lalu sangat berdampak kepada harga emas dan harga emas pada air pekan lalu jatuh 0,8% ke posisi 1.218 USD per try ounce dan secara mingguan harga emas ini anjlok 3%. Untuk harga minyak mentah sendiri jatuh ke posisi terendah 5,5 tahun setelah International Energy Agency memberikan proyeksi permintaan global yang akan semakin melemah dan mengakibatkan harga minyak ini akan menjadi semakin turun pada tahun 2015. Sehingga harga minyak mentah pada air pekan lalu jatuh 95 sen khususnya minyak UBTI Amerika Serikat ke posisi 56,86 USD per barel. Dari pasar Faras kami melaporkan air pekan lalu kursus USD jatuh terhadap kursus major skerensi lainnya khususnya untuk kursu euro dan ponseling dan juga yen. Dan pada awal pekan ini kursu euro terhadap USD naik 0,02% ke posisi 1,2457. Untuk kursu ponseling naik 0,01% ke posisi 1,5719. Demikian juga untuk kursus US dollar anjlok terhadap yen ke 0,24% ke posisi 1,18,46. Untuk perdagangan bursa saham Indonesia pada hari ini setelah air pekan lalu IISG naik 0,15% ke posisi 5,160,43. Hari ini kami memperkirakan IISG akan melemah mengikuti arus pelemahan bursa global dan juga semakin anjloknya kursus rupiah terhadap US dollar. Sehingga pada hari ini kami memperkirakan IISG akan bergerak dalam kisaran 5,100 sampai 5,190. Untuk saham-saham yang kami rekomendasikan di perdagangan pada hari ini saham PTPP, saham SSMS, saham WICA, dan saham MPPA. Demikian Vibis Morning Call pagi hari ini, semoga bermanfaat, happy trading, dan salam Vibis! Terima kasih telah menonton!